Terima kasih. Terima kasih. Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan COVID-19 masih terkendali. Angka keterisian rumah sakit terhadap COVID-19 pun masih 1 persenan. Dirinya pun meminta masyarakat agar menjaga protokol kesehatan meski vaksinasi di Jawa Barat sudah maksimal. Saat ini vaksin dosis 1 dan 2 di Jawa Barat sudah mendekati 100 persen dan booster 30 persen. Pertama, masyarakat saya minta untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena vaksinasi kita sudah sangat maksimal sehingga menurut Kementerian Kesehatan bayar tahan masyarakat Indonesia oleh vaksin ini sudah di atas 90 persen. Dan prediksi puncaknya di bulan depan. Peningkatan kasus tersebut diprediksi mencapai puncak pada Juli dan setelah itu turun lagi. Ridwan Kamil pun menyatakan angka fatalitas COVID-19 di Jawa Barat tidak setinggi wilayah lain. Menurutnya di Jawa Barat yang meninggal akibat COVID-19 mencapai 15 ribuan orang, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur 30 ribuan orang.